Intro Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Kali ini kita akan membagikan perkembangan teknologi yang saat ini berada di Indonesia Jadi Indonesia sekarang mempunyai sebuah bis listrik yang baru-baru ini di uji coba di daerah Jawa Timur Mari kita review di kota mana dan seperti apa sih penampakannya dari bis listrik yang sekarang akan berada di Indonesia Lihat ini video di samping ini Ya saat ini adalah berada di kota Madiun Madiun ini sekarang dengan kota-kota itu bekerja sama dengan PT INKA atau PT Industri Kereta Api Itu baru saja memesan bis listrik atau bis elektrik Seperti ini teman-teman bentuknya Jadi sangat bagus modelnya ini seperti Sinkansen yang berada di Jepang Rencananya bis ini untuk pariwisata Juga untuk bis sekolah Coba kita lihat dulu Kecepatan dari bis ini adalah 90 km per jam Jadi perbedaannya atau perbandingannya Kenapa bis listrik ini lebih bagus daripada bis biasa yang menggunakan mesin diesel Atau solar bahan bakar solar Karena bis ini secara kita hitung secara operasionalnya Itu untuk bahan bakarnya ini lebih irit 58% Terus secara pemeliharaannya juga lebih irit Lebih ngirit ya Jalanya itu 49% Dan secara kebisingan secara desibelnya itu Kalau kita menggunakan bis dengan bahan bakar diesel Itu 85 desibel Kalau ini lebih tidak berisik ya Jadi ini cuma 71 desibel Nama bis ini dinamakan E-Inobus Seperti ini teman-teman Rencananya bis ini juga akan digunakan masal ya Di kota Madion teman-teman Jadi di kota Madion Jawa Timur ini Sudah ada perkembangan yang luar biasa Untuk bis mungkin di kota-kota lain Saya mengambil contoh di kota Semarang Ini bisnya dari menggunakan solar Terus sekarang menggunakan bahan bakar gas BBG Cuma ini di Jawa Timur lebih canggih lagi teman-teman Di Madion ini menggunakan listrik Ini kerjasama dari kota Madia ya Wali kota dari Madion Bapak Maiti dengan PT INKA Atau Industri Kereta Api Yang akhirnya berhasil Merakit bis Menciptakan bis listrik Untuk pengisian sendiri teman-teman Bahan bakar bis elektrik ini Diisi kurang lebih 3 sampai 4 jam Jadi teman-teman misalnya bisnya Bahan bakarnya udah mau habis Akhirnya akan di Di stasiun Di stasiun Di terminal Terdekat untuk diisi bahan bakarnya Kurang lebih 3 sampai 4 jam Dan setelah penuh itu bisa mencapai Jarak tempuh Jarak tempuh 200 km 200 km 200 km itu Berapa ya Jauhnya ya kurang lebih Jadi Kalau kita perbandingan 200 km 200 km itu Dari Jakarta Sampai Cirebon Mungkin ya Jakarta Cirebon Belum Sampai Tegal Jadi lumayan Jauh juga teman-teman Seperti ini Penampakan videonya Dari Bis Elektrik Atau bis listrik Yang saat ini Sedang diuji coba Uji cobanya itu kemarin teman-teman Tanggal 27 Dan 28 Sekedar informasi Buat teman-teman Yang berada di Jawa Timur juga Di Madiun Dan di kota-kota sekitarnya Yang dekat dengan kota Madiun Bis listrik ini Sekarang masih dalam uji coba Dan masih Gratis teman-teman Seperti bis Bis yang lain juga Biasanya kalau Sedang uji coba Itu dilakukan Gratis Selama seminggu atau dua minggu Saat ini bis listrik Yang berada di Madiun ini Masih gratis Semoga harapan kita sih Bis-bis seperti ini ya teman-teman Bisa Di Perbanyak di kota-kota lain Bukan hanya di Madiun Bahkan mungkin di Surabaya Di Semarang Di Jogja Di Bandung Dan di kota-kota lainnya Jadi di Kalimantan Jadi kita juga Lebih dapat Lebih Cinta dengan alam Kita juga tidak Akhirnya Boros Kendaraan listrik ini Secara tidak langsung Adalah kendaraan Masa depan teman-teman Jadi masa depan kita Nanti di kemudian hari Dimana Disaat Bahan bakar Yang dari alam ya Seperti batu bara Minyak bumi Yang menghasilkan Solar Menghasilkan Bensin Dan lain-lain Akhirnya habis Ini menjadi salah satu Energi alternatif Bahan bakar alternatif Seperti ini teman-teman Jadi listrik Listrik ini sudah Beberapa Seperti kita sudah Maksudnya di beberapa Produsen itu Sepeda listrik Dan sekarang ini sudah Mencuk masuk juga ya Merambah ke Daerah Bis Atau kendaraan yang Apa Memuat banyak penumpang Bisnya sangat bagus teman-teman Ya Kalau kita melihat juga Ini bisnya masih sangat baru Dan Daya tampungnya lumayan Dan sangat nyaman ya teman-teman Desainnya juga sangat Bagus Ini desainnya itu Shinkansen dari Jepang Jadi Bener-bener ini teknologinya Sangat bagus Oke Teman-teman Siapa yang tertarik Untuk pergi ke Madion Untuk mencoba Abis ini silahkan Coba kita datang kesana Mungkin setelah pandemi Kita akan mencoba kesana Mereview langsung Ya Bisnya sangat keren Oke demikian teman-teman Jangan lupa untuk Subscribe Like dan share Video-video dari kita Kita bertemu di Video-video yang lain Terima kasih sudah menyaksikan Review dari kita Sekali ini kita mereview tentang Bis listrik yang Berada di Madion Madion itu Masuk Provinsi Jawa Timur Negaranya Negara Indonesia Kita ketemu di Video-video yang lainnya Jaga kesehatan Selalu buat semuanya Sampai jumpa Dadah Jangan lupa Jangan lupa